Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di youtube channel saya, Anas Riyadi pada kesempatan ini saya akan berbagi cara menjadikan hp android menjadi mikrofon di laptop atau komputer namun sebelumnya jangan lupa untuk klik subscribe untuk membantu kami membangun channel ini agar lebih baik lagi yang pertama yang kita lakukan adalah melakukan instalasi software di laptop atau komputer kita kita bisa melakukan pencarian di google yaitu nama aplikasinya adalah WOMIC kita klik yang paling atas WOMIC nya free mikrofon disini ada beberapa penjelasan mengenai fitur instalasi software dan cara penggunaannya ini diagramnya cara penggunaannya nanti kita juga akan lakukan instalasi di android kita yaitu dapat kita install di google playstore untuk yang di install di komputer ada dua yaitu pertama client nya WOMIC client ini bisa kita download dan install yang kedua adalah driver nya ini juga kita download dan kita lakukan instalasi selanjutnya kita melakukan instalasi di hp android kita yaitu tadi melalui google playstore kita melakukan pencarian yaitu WOMIC ini kita installasi bagi yang belum install nya kalau disini sudah saya install ini beberapa penjelasan nya beberapa review nya bisa kita lihat disini kita buka aplikasinya kalau sudah melakukan instalasi ini seperti ini tampilannya dari WOMIC disitu belum tersambung maka bacaan jelas stop nah pengaturan disitu ada beberapa pilihan transport nya usb wavy direct wavy atau bluecode direct wavy disini adalah menggunakan tethering hotspot disini nanti akan saya praktekkan tiga cara untuk menggunakan usb disini kita perlu melakukan beberapa pengaturan usb debug itu melalui menu pengaturan di developer atau opsi pengembang disitu kita klik opsi pengembang itu harus status nya aktif nah misalnya belum aktif kita aktifkan kita klik ok dan kita cari menu usb debugging kita klik ok juga untuk opsi pengembang atau developer ini mungkin di pengaturan kita belum langsung muncul ini perlu kita munculkan di tantang console atau about kita klik yang paling bawah beberapa kali ini komputer yang sudah saya klik beberapa kali ini bermacam-macam ada 3 kali 7 kali itu kita coba saja klik sampai muncul bahwa developer mode nya sudah aktif kita sambungkan usb dari hp ke laptop kita kita klik nah nanti ada pengaturan gak gini muncul notifikasi kita klik ok usb debugging nya kita klik pengaturan kita pilih transport nya melalui usb kita kembali kita klik apply started nah disini kalau sudah started kita buka yang di laptop nya klik connection connect kita pilih usb nah itu ada beberapa langkah-langkahnya 1 2 3 4 nah kita klik ok saja connect bila sudah melakukan pengaturannya tadi sudah kita lakukan sebelumnya nah namun sebelumnya sebelum terkoneksi nya kita pastikan hp kita sudah terkoneksi ke laptop kita kita bisa mengeceknya di control panel hardware and sound ini kita pilih device manager untuk melihat apakah hp android kita sudah terhubung dengan laptop ini untuk melakukan USB debugging nah itu kita bisa lihat di ini kita coba kita sambungkan lagi nah itu android phone muncul ya di device manager kita muncul android phone nya ini habis disambungkan maka akan muncul seperti ini android phone nah kalau ini sudah ada berarti hp kita sudah terhubung ke laptop kita dan bisa kita gunakan sebagai mikrofon di laptop kita langkah kedua kita bisa menggunakan wifi ini antara handphone dan laptop kita harus sama-sama terhubung ke wifi yang sama misalnya ini saya ambil hp lain untuk tethering nya di hp dan di laptop harus sama terhubung transport nya kita pilih wifi dan kita klik apply nah disitu ada wifi address nya nanti itu yang kita masukkan ke laptop kita 192 168 43 199 nah yang di laptop kita koneksikan juga lalu kita klik connection nah disini kita masukkan disitu kita pilih transport nya sebagai wifi 192 168 43 199 nah kita ubah harus sama dengan yang di hp kita tadi nah kita klik connect dan status nya connected bisa juga kita menggunakan spot kalau wifi kan kita agak susah nah kalau spot kita aktifkan dulu hotspot di hp kita kalau sudah aktif nanti pasti kita sambungkan yang di laptop kita dengan tethering kita kita klik pengaturan transport nya kita pilih wifi direct started nah disitu sudah sudah terhubung tinggal kita buka yang di laptop kita pastikan sudah terhubung dengan hotspot kita nah itu nokia 2 itu adalah handphone yang saya gunakan sebagai hotspot dan mikrofon nya lalu kita klik connection nah kita pilih wifi direct nah disitu ada keterangan yang mempat suruh memasukkan 192 1431 di bagian atas nya nah disitu langsung berkoneksi nah demikian cara menghubungkan hp ke laptop menjadi mikrofon semoga bermanfaat terima kasih